Nah, saya sudah sampai Pantara Soekarno-Hada, Terminal 3. Nah, sekarang kita mau ke kantor imigrasi untuk masuk ke Jakarta. Kalau tiba di tanah air di Indonesia, saya tidak bisa berhenti senyum karena semua ini terlalu familiar kepada saya. Dan setiap kali kalau berpikir tentang kehidupan di sini, pas tahun 2018 sampai 2019, pasti merasa bahagia banget. Nah, kali ini kalau ke sini sudah bukan mahasiswa lagi, bukan mahasiswa turusan bahasa Indonesia, tapi sebagai selebriti atau sebagai YouTuber yang orang Tiongkok turusan bahasa Indonesia, semoga bisa memperkenalkan banyak makanan Indonesia, makanan khas Indonesia, budaya atau atas istiadat Indonesia kepada orang Tiongkok, supaya lebih banyak orang bisa mengenal Indonesia dan juga berpariwisata atau jalan-jalan di Indonesia. Can't stop laughing.